kadang-kadang minta dipijit gitu sambil cara nangkap nining gimana nih ya ambil aja di kampus waduh temen-temenmu itu loh bawaannya culurit sama pedang Halo ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo dan tamu kita hari ini harus agak menahan nafas dulu karena spesial saya memanggilnya Yunining ya dari dulu kan panggilannya agak maju dikit banyak hal telah dibicarakan tentang 98 tentang aktivis 98 ada banyak investigasi soal orang hilang dan lain sebagainya tapi menurut saya sebagai salah satu orang yang agak tahu situasi saat itu banyak narasumber yang belum sepenuhnya dilihat dengan cermat oleh kawan-kawan wartawan terutama adalah orang-orang yang menjadi kunci di saat itu salah satunya ini sengaja saya hadirkan dengan agak deg-degan dan ya kita nanti lihatlah sampai sejauh mana Yunining ini bisa menceritakan itu karena itu tidak mudah ya ya masih masih ada beban untuk menceritakan itu masih ada belum ada kesepakatan ya misalnya kayak organ-organ yang di bawah itu apakah kemudian mau dibuka atau enggak masih belum ada kesepakatan belum ada kesepakatan memang harus sepakat dengan siapa ya orang-orang yang dulu pernah terlibat di situ sudah enggak pernah ketemu lagi masih masih bisa kontak misalnya kemarin aku sempat upload di Facebook gitu tulisan tangan kawan grup itu itu juga ada yang menegur kemudian oh gitu ini kok dibuka gitu kan padahal saya pikir kan enggak masalah itu sudah pos vakum betul sekian puluh tahun kan dan daripada kalau saya lihat beberapa apa ya kisah investigasi itu menceritakan hal yang berulang-ulang itu-itu saja dengan narasumber yang kadang-kadang menurut saya tidak cukup kuat gitu ya karena orang taunya itu kalau aktivis 98 ini yang terkenal begitu ya itu kalau perempuan Nandita Indah Sari yang mana di saat itu mungkin 98 sudah ada di dalam sudah ada di dalam penjara tidak tahu begitu banyak dinamikanya atau kalau yang di Twitter biasanya orang menyebut Budiman Sujat Miko bahkan jauh hari dia sudah tertangkap dikeluar setelah setelah 98 setelah 98 bahkan sudah eranya Gusdur Gusdur atau Habibi ya saya lupa artinya sudah tertinggal jauh banget orang yang agak rendah hati untuk bahkan meminta cerita itu salah satunya misalnya Bang Nezar Patria jadi waktu dia ya keluar dari penjara dan sudah sudah lama lah baru dia pernah ngopi dan tanya sebenarnya dinamika di luar itu seperti apa sih dulu jadi bahkan orang-orang yang dianggap tahu pun pada akhirnya harus dengan rendah hati tanya gitu kepada orang-orang yang ada di luar karena mereka lah yang tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi saat itu ini salah satu orang Yuneng ini salah satu cacing tanah yang lolos dari penculikan yang lolos dari penculikan di Maret 98 saya itu ingat harus Maret 98 terus kalau kuda tulinya itu Maret 96 96 Andi Arief itu kena 28 Maret 96 saya ingat pas hari ulang tahun saya dia terakhir yang dijemput ke Lampung sebelumnya itu Nezar Patria dan kawan-kawan itu kalau gak salah Februari udah kena tapi pas 96 kan gak kena eh sorry 97 eh sorry 98 98 bukan sorry saya agak kacau 98 98 Februari agak jauh agak jauh nah saya ingat Yuneng ini selamat dalam tanda kutip karena kemudian masuk lagi ke kampus waktu itu ada yang jemput dari kampus oh ada yang jemput posisi waktu itu di Jakarta jadi pas Maret 98 itu kan Nezar terus Aan sama Mugi kan sudah saya sudah denger kabar bahwa mereka itu udah ketangkep terus kemudian karena memang masih ada urusan saya ke kampus cari teman untuk hubungi seorang kawan yang apa akan diminta tolong untuk membantu HI di Jakarta saya masih ke kampus HI maksudnya hubungan internasional untuk advokasi internasional terus sorenya saya masih ke KOS ke KOS di Karangmalang ke KOS di Karangmalang sebenarnya sudah ada yang ingetin itu jangan lama-lama disitu kalau sudah selesai langsung pergi tapi kan situasi capek waktu itu selesai urusan istirahat dulu mahrif itu terbangun ada yang nyari dari kepolisian dari Polda ternyata kan dari Polda terus mereka juga gak sembarangan dobrak apa-apa ya ini berarti Maret ya Maret artinya Andi Arief udah ketangkap belum udah sudah berarti Maretnya udah akhir ini karena Andi Arief itu 28 Maret pertengahan oh berarti Andi Arief sebelum sebelum itu sebelum pertengahan Maret sebelum pertengahan Maret karena dia tahu bagaimana polisi itu kan ketika mau mencari gitu kadang-kadang mereka ini gimana nih nyari ngambil nining itu dimana gitu sambil mereka minta dipijitin katanya sawah Nesar sawah Andi Arief itu kadang-kadang minta dipijit sambil cara nangkap nining gimana nih ya ambil aja di kampus waduh temen-temenmu itu loh bawaannya celirut apa celirut sama pedang itu katanya kami menjaga yuning ini dengan senjata senjata tajam terus 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 saya kan ngumpet di kamar kos itu saya matikan lampu kunci pintu tapi lupa korden itu gak saya tutup korden jadi jendelanya cuma satu nah terus lagi mikir ini cara lolosnya gimana kan di belakang itu ada lubang ada lubang untuk buang sampah gitu saya kemudian kan keluar keluar wih ternyata udah ditutup udah ditutup pake tembok gitu kan terus saya juga udah apa cari-cari tangga karena kan apa tembok temboknya itu gak nutup lakon gitu belum jadi saya tau setahunya itu atas itu belum didak kan lagi bangun kos-kosan pagi ketika udah pegang tangga loh kok udah didak gitu kan berarti lama gak pulang kos ya iya karena memang waktu itu saya pulang cuma mau ngambil baju ganti sama bakar dokumen yang kira-kira masih berbahaya gitu kan bersihin untuk terakhir kali itu udah siap-siap bawa perbekalan itu di tas kecil gitu kan terus ketika udah tertutup semua kemungkinan untuk keluar sendiri tiba-tiba itu apa ada yang buka pintu dari luar ada yang buka pintu dari luar ternyata Yulin oh Yulin itu salah satu teman kami anak fakultas hukum tapi sebelum itu sebelum itu kan saya sudah berusaha keluar itu kan gak 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 dapat jalan terus kemudian sebelum itu juga ada ada aparat yang nyorot dari jendela kamar itu nyorot pake center saya cuma sembunyi di balik gulungan kasur itu yang saya taruh di atas meja kecil disorot gitu kena sebenarnya paha ini tapi apa celana saya kan udah pudar ya keputian itu saya berharap semoga ini tersamar oleh apa warna tegel segala macam itu terus mikir lagi ini caranya gimana mau keluar ya situasinya gak karuan itu kan badan panas gitu tapi keringat dingin keluar pikiran berkecapuk macam-macam terus ya itu si Yulin dateng itu ternyata sebelum saya masuk lagi kamar itu kan ada Gunardi anak sastra itu Gunardi itu sempet datang ke kos terus saya ngomong sama teman teman seberang kamar itu suruh pergi itu itu juga target gitu kan saya bilang suruh cepat-cepat pergi nah ternyata Gunardi itu ngasih tau kawan-kawan di filsafat waktu itu kan mogok makan salah satunya saya salah satu peserta mogok makan terus ngasih tau terus bagaimana caranya mengeluarkan saya dari situ terus ya si yang berangkat itu si Yulin sama JP pacarnya itu kemudian kebetulan siangnya itu Yulin baru saja saya kasih kunci kunci cadangan oke saya kasih kunci cadangan karena dia mau ngambil barang mau pinjem barang entah apa saya lupa jadi bisa langsung buka waktu itu ya saya pikir wah ini aparatnya sudah bisa buka pintu kan saya siap-siap aja udah pasrah kan sambil Anda sempat gugat sama Tuhan gitu loh kok saya harus ketangkap juga masa saya mau Tuhan serahkan sama mereka sih sempat ada kayak gitu tapi tau-tau si Yulin datang Yulin datang langsung tanya udah kamu mau keluar sekarang atau besok pagi kamu yang tentukan sekarang kenapa karena kan banyak saksi di luar kalau ada yang nangkep ketahuan bahwa ini diambil siapa kan jelas kalau misalnya besok-besok saya keluar sendiri kena gitu kan resikonya lebih besar terus dia langsung ngasih jilbab saya pakai terus saya double celana gak bawa apa-apa double celana double baju ngasih KTP langsung ikut mereka tapi ada mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 94 yang yang kenal kenal dengan Yulin kenal dengan aku juga mau bantu jadi pakai dua motor aku monceng CP Yulin monceng Pandu namanya terus keluar keluar pakai motor nah kata Yulin sama CP kalau misalnya aku berhasil keluar lewat tangga lewat tembok itu disitu udah ada yang nungguin ternyata dan ketika kami keluar lewat gerbang pun itu langsung ada orang yang lagi nongkrong di dekat penjual nasi goreng itu langsung berdiri siap gitu jadi ya entah entah mengapa mereka itu gak langsung dobrak misalnya terus ngambil mungkin mereka mau bermain rapi atau kabarnya memang kalaupun target sudah diketahui keberadaannya kalau belum ada instruksi nangkep ya gak nangkep kabarnya seperti itu dan mulai saat itu kemudian tinggal di kampus gak tinggal di kampus karena ketika aku di kampus biasanya kawan-kawan itu gak merasa apa ya punya tenaga lebih gitu loh untuk memberikan perlindungan iya sih memang saat itu situasinya memang tegang juga jadi ketika aku di kampus misalnya maka terus kemudian buru-buru ada yang nyuruh seorang itu untuk nganter aku kemana artinya sudah mulai terorganisir apa ya sistem untuk menyelamatkan Yuning dan Gunardi waktu itu ya ada dua lah ya atau lebih ya sebenarnya waktu itu kan kita juga gak punya pengalaman untuk apa hal-hal seperti itu ya ya itu cuma instinktif aja kayaknya waktu itu si Cepi sama Yulin berani gitu kemudian ditugaskan berangkat ya berangkat karena ketika aku disuruh keluar dari kampus itu juga cuma dititipin dimana gitu jadi cara menyelamatkan dirinya itu ya sangat-sangat apa ya gak profesional dan memang gak siap situasinya seperti itu waktu itu kan ada di Jakarta tugas di Jakarta siapa aku di Jogja penempatannya memang Jogja penempatannya di Jogja waktu itu masih di Jogja tidak sempat waktu di bawah tanah gerakan bawah tanah itu di Jakarta pasca 98 pasca Soeharto turun baru aku ditarik ke Jakarta waktu itu kenapa ada keputusan untuk tetap melanjutkan ini supaya agak agak apa ya agak detail ya tahap demi tahapnya tolong saya dikoreksi kalau keliru jadi 96 itu gudatuli kemudian PRD jadi target kemudian kawan-kawan yang tersisa itu harus bekerja di bawah tanah dan mulailah di saat itu berarti ada waktu hampir 2 tahun teman-teman ada di bawah tanah tapi penangkapan terjadi menjelang 98 iya kan 96 ada yang ditangkap ada yang ditangkap tapi legal tangkapannya Budiman Sujat Miko dan lain-lain yang kemudian meninggal dunia banyak yang hilang dan meninggal dunia kan tangkapan 98 13 atau lebih pertengahan Maret betul nah itu sudah ada ini ada pola baru yang dilakukan oleh teman-teman di bawah tanah atau gimana sehingga kok ada represi yang lebih kan 96 sudah ada yang ditangkap 96 ada yang ditangkap ya kita tetap bergerak di bawah tanah aku ingat betul bahwa koordinasi pertama pasca crackdown 27 Juli 96 itu di perpustakaan Hatta nah itu disitu tuh sebenarnya ya antara antara tegang dan asik sebenarnya masih menikmati keasikan di saat seperti itu iya apa sih koordinasi pertama di perpustakaan Hatta saya ingat betul jumlah orang yang bisa dikoordinasi itu 12 hanya tinggal 12 orang 12 itu pun ada dari luar kota kayak Rubaidah itu kan sebenarnya tugasnya juga enggak di Jogja Jawa Tengah 12 kemudian pasca pertemuan itu kami harus dibagi dalam sel-sel kecil dibagi 4 jadi 3-3 peraturannya kita enggak boleh ngomongin politik kecuali dengan teman 1 sel 3 orang itu kemudian 1 orang dari 3 orang itu baru bisa berkoordinasi dengan kelompok lain terus bacaan-bacaan kita apapun buku kita yang yang diharamkan itu harus disentralisir dan disimpan di satu tempat yang biasa disebut safe house itu terus dari 12 orang itu kemudian sebagian besar juga kemudian ditarik ke Jakarta kayak misalnya Ricardo terus yang sekarang jadi Yesuit itu Jojon Jojon juga ditarik ke Jakarta kemudian Edi Haryadi juga kemudian juga oh Edi Haryadi masih aktif ya masih dia kemudian juga harus ditarik ke Jakarta terus kemudian kita kan juga bikin tim advokasi itu advokasi dipecah jadi dua karena penangkapan kan ada di Surabaya dan di Jakarta maka kemudian dari Jogja juga sebagian diambil ke Jakarta sebagian mau ditempatkan ke Surabaya nah itu orang yang tersisa tinggal sedikit kan koordinasi selanjutnya paling lima orang empat orang gitu kan itu kemudian ditugaskan untuk ngorganisir yang paling mungkin mahasiswa nah dari sekian orang yang sedikit saya salah satu yang ditugaskan untuk ngorganisir mahasiswa terus sistemnya kayaknya saya korbannya manual banget gitu kalau sekarang punya gadget itu kan gampang mungkin via WhatsApp kalau dulu kan didekati satu persatu koordinasi misalnya kamu kira-kira narjet siapa aku narjet ini aku narjet ini terus kemudian ada pertemuan gitu di Santikara kemudian taktiknya kemudian waktu itu kan bikin komite-komite baru jadi legal di kampus propaganda harus tetap jalan karena masyarakat sudah paham bahwa ya namanya sistem kediktator ini harus sudah saatnya dipembangkan terus koordinasi di Santikara kemudian bikin organ baru komite mahasiswa pertama itu namanya JKMJ jaringan komunikasi mahasiswa Jogja itu yang kemudian menyuarakan misalnya tuntutan bebaskan kawan kami bebaskan apa tahanan politik begitu kan dan terus mempropagandakan tuntutan-tuntutan kita kayak cabut di fungsi apri dan cabut di maundang-undang politik itu pakai komite-komite baru dan juga komite-komite baru itu yang sebagai alat kita untuk berhubungan dengan organisasi-organisasi lain seperti itu itu kan sebenarnya kita masih di bawah banget ya terus tahun masih masih tahun 96 itu kita kemudian mikir ini nih situasi bisu ini harus dipecahkan harus ada orang yang mempelopori biar apa namanya semangat masa keberanian masa ini bisa muncul lagi makanya ini harus ada aksi apapun isunya apapun yang bisa diangkat waktu itu ada momen digerbeknya suara independen itu percetakannya kemudian sebagian dari hasil cetakannya diambil itu kemudian hari si Torus itu langsung bikin surat undangan mengundang semua pers mahasiswa di UGM tambah lagi dengan organ-organ di luar UGM ada isi ada abayo ada macam-macam itu terus kemudian koordinasi dipijar dipijar filosofat akhirnya kemudian diputuskan tanggal 7 November itu aksi kap komite anti penindasan pers itu masanya paling cuman berapa ya gak nyampe 10 orang paling 7 orang itu juga tadinya mau di MIPA tapi karena situasi kok keliatannya represif banget akhirnya dibuka di depan balerung itu baru buka spanduk serit baru collabnya pun collab yang ditujuk pertama itu itu ketakutan siapa tuh jangan disebut gak enak oke terus karena dia itu ketemu di jalan gitu terus eh maaf ya merutku sakit mulas akhirnya diambil alih si toris nah dia kemudian yang jadi korban kan diambil dipawa ke garnison padahal hanya 7 dan tetap diambil satu orang diambil tapi sorry saya mau menceritakan versi yang saya itu kan memang saat-saat yang paling menakutkan itu 96 saya masuk UGM adik kelasnya Yuning ini 95 dan saya ingat persis pertemuan pertama kita adalah anda itu sedang fundraising untuk STN Serikat Tani Nasional itu eh tanggalan saya ikut beli itu terus kita berhubungan lagi itu saat saya meminjam buku-buku pram yang digilir kalau udah selesai dibalikin ke kamu baru saya boleh harus nunggu lagi sekian minggu atau sekian hari nah itu mulai ada komunikasi dan saya bener-bener mulai terjerumus disitu adalah saat mengikuti pendidikan dasar politik Kurpol di salah satu pesantren dibantu ya Mahali ya ya itu nama pesantrennya yang harus dibawa keliling-keliling dulu dan disitulah untuk pertama kalinya saya ketemu Nezar Patria Andi Arief Budiman Sejat Miko itu 95 95 ya 95 saya angkatan 95 mulai saat itu mulailah ikut aksi-aksi yang saya gak ikut dan kemudian banyak ditangkap itu di Solo Sritek Sritek itu juga 95 95 saya gak ikut yang waktu itu waktu itu gak ikut si Atma lolos itu lolos ikut lolos lucu itu nah setelah 96 berarti ada satu tahun setelah itu ketika kuda tuli itu terjadi itu memang mengerikan situasinya saya kasih contoh saja di apa lingkungan rumah saya di kecamatan saya itu itu ada pengumuman bahwa anak-anak yang orang yang punya anak tinggal di Jogja itu sebaiknya memperingatkan anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam gerakan Neo-PKI jadi sebegitu apa ya sebegitu represifnya represif dalam makna yang bukan hanya sekedar aparat tapi berbagai manuver rejim itu ditekan dari di berbagai sisi tingkat RT tingkat RT ya orang tuanya dari mulai orang tuanya bahkan mungkin orang yang gak aktif asal punya anak yang tinggal di Jogja pasti diingetin anaknya bahkan di fase-fase tertentu itu misalnya pemilu 97 itu ada banyak sekali orang tua yang memaksa untuk memanggil pulang anaknya untuk membuktikan bahwa anak saya ini tidak terlibat skandal apapun untuk menentang orang baru bayangin sampai kayak gitu jadi wajar kalau kemudian gak banyak orang yang berani di tahun-tahun 96 dan awal 97 karena situasinya seperti itu gitu baru kemudian awal 98 mulailah ada keberanian keberanian tapi aksi kap itu terus kemudian dilanjutkan dengan aksi kokam UGM itu kan aksi kap cuma berapa kelintir orang terus aksi solidaritas kan kita koordinir lagi sebagai aksi solidaritas terhadap aksi kap itu kita pakai sentimen ke UGM-an ini aksi mahasiswa UGM di pelataran Balerung yang rumah aksi di rumahnya sendiri kenapa kemudian ditangkap aparat itu banyak solidaritasnya itu banyak bahkan sampai situasinya pada waktu itu kan kalau organisasi ekstra kampus itu kan susah bergaul dengan yang intrakampus kayak Senat, BEM dan lain sebagainya di aksi kokam itu jadi satu itu itu di sosball enggak di depan Balerung itu aksi lanjutannya berarti sekitar 500 orang mungkin turun pada waktu tapi untuk memperbesar keberanian itu kita pakai jaket alma mater nah itu untuk membesarkan hati nah pasca itu kalau aku amati kami amati kemudian apa komite-komite baru tumbuh kayak jamur di musim hujan sama aksi-aksi kecil-kecil juga ada gitu jadi mulai dari titik itu kemudian keberanian bisa dikatakan tumbuh lagi mulai tumbuh lagi sampai akhir 96 ya itu aksi apa penurunan PD3 itu di filsafat ingatnya oh enggak ingat jadi pasca aksi kap Pak Asciko Kam itu kan mahasiswa filsafat itu menilai PD3-nya itu enggak demokratis banget gitu kan PD3 yang sekaligus kerja di lem hanas oh ya tau saya sudah marung abis itu kena stroke nah itu momennya itu ketika ada kebijakan pembersihan kampus itu apa sterilisasi kampus istilahnya kan sama diberlakukannya jam malam nah itu sudah mulai kunci-kunci ruang kemahasiswaan itu ditarik setiap jam 6 sore jam 6 sore ditarik ya matilah kegiatan kemahasiswaan karena aksi mahasiswa fakultas filsafat menuntut PD3 turun itulah kemudian dan itu berhasil kemudian PD3 dinonaktifkan kemudian urusan-urusannya diambil alih diambil alih kemudian sampai masa jabatannya berakhir itu enggak ada penggantian PD lagi PD3 lagi nah itu pengaruhnya gede sampai kabarnya itu pembantu Dekan 3 fakultas Astra juga suka nanya eh itu kabarnya gimana itu fakultas filsafat dia juga takut terus kemudian jadi lebih urusannya dengan mahasiswa lebih enak tapi isunya tetap tidak sekonfrontatif sebelumnya kalau isu sebelumnya 96 sebelum kudatuli kan mulai terlihat filsafisnya dengan rejim Soeharto kalau ini mulai harus menarik langkah dulu untuk ngurusin hal-hal kecil di kampus cuma efeknya gede efeknya gede karena ketika kita kita bisa menuduki kampus yang malam itu kemudian kan nongkrong nongkrong kemudian ada diskusi ada ide-ide baru segala macam sampai kemudian ada mogok makan itu kenapa aksi mogok makan bisa terjadi di kampus yang adalah sarangnya lemanas katakan aja kalau di kampus itu karena ya posisi mahasiswa bergeningnya kuat kuat kalau di fakultas filsafat itu kemudian karena ada sandy morning ya itu juga aksi musik sebenarnya sandy morning itu karena dulu UGM itu setiap minggu rame tidak seperti sekarang kalau dulu itu di fakultas filsafat sampai ke lembah itu yang paling rame terus teman-teman lalu ngamen lah ya ngamennya tapi di depan kampus aja mereka nyanyi-nyanyi terus kemudian dapat sumbangan nah mulai disitulah geliat kampus terutama filsafat mulai rame lagi dan saya mulai berani datang lagi ke kampus itu memang ada ceritanya itu jadi geliat itulah yang kemudian tiba-tiba di satu hari datang wah ada acara apa ini mau gue makan ya bes aku tamen lo jadi gak ada rapat kalau saya saya baru kan jarang dulu saya datang ke kampus ya begitu datang terus ada apa cara apa ini mau gue makan oh iya sudah saya ikut saya orang kedua yang bergabung setelah Atmo Atmo itu ikut Atmo itu sebelumnya juga waduh ini kalau gak ada pesertanya gimana di hari itu ada lima orang yang langsung bergabung dan terutama malah anak-anak baru anak-anak baru angkatan 97 yang baru satu semester masuk tapi kalau menurutku itu juga gak tiba-tiba itu karena atmosfer yang selalu kita bahkan sejak awal mahasiswa baru masuk kuliah kan sudah termasuk waktu itu sumbangan pers mahasiswa gede karena kemudian menurunkan berbagai laporan yang ya agak mulai bukan hanya ya kritis terhadap order baru tapi ngomong-ngomong dulu langsung jadi aktivis waktu mahasiswa awal masuk kuliah itu kan sebenarnya saya juga gak suka berorganisasi sebenarnya bukannya HMI enggak gak suka berorganisasi pengennya ya kuliah seneng-seneng aja lah kalau misalnya ikut kegiatan ekstra ya naik gunung misalnya kalau misalnya bisa 93 ya 92 tapi waktu itu pengen masuk ke pers mahasiswa kebetulan juga ketemu sesama angkatan 92 Nur Hikmah itu juga pengen masuk pers masuk ke pers juga sebenarnya gak mau serius-serius amat makanya aku pilih apa artistik ya kan karena juga suka gambar artistik aja lah gitu yang agak santai ternyata masuk pijar juga sama aja kan rapat rapatnya juga malam minggu kan gak bisa ikut naik gunung juga kan karena rapat malam minggu dan ternyata kalau istilahnya dulu gitu kan pers mahasiswa itu kan sisi yang lain dari gerakan mahasiswa ketika masuk ke pers ya sudah di target untuk direkrut ya itu ternyata yang ditugasi untuk mendekati saya itu raharja walunya jadi sebenarnya kalau ikmah kan mesan tapi proses proses rekrutmen itu tidak segera bisa terlaksana baru kemudian tahun 95 direkrut secara resmi dan langsung masuk di koordinasi bawah tahun 95 akhir itu masuknya SMIT atau PRD atau bawah tanah langsung di bawah tanah langsung di bawah tanah komite 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 bawah tanah waktu itu memang cacing-cacingan jadi kerja bawah tanah itu ya gak dimulai sejak crackdown sudah 7 Juli tapi sebelumnya sudah sudah ada metode-metode seperti ini metode antisipatif mungkin ya ketika yang di atas dipukul masih ada yang bisa bergerak di bawah tapi legal pernah di SMIT ya ya otomatis ketika kita ikut aksi kalau SMIT kan solidaritas mahasiswa jadi bisa keluar masuk yang yang tetap itu kan cuma pengurusnya kan petua sekjen tapi kalau yang lain kan masa aja kan bisa disebut sebagai anggota SMIT terus kok bisa sebegitu seriusnya jadi aktivis tahun 95 langsung di komite mahasiswa maksudnya organizer lah ya ya 95 akhir terus kemudian karena koordinasi itu tahun 96 ketika PRD membutuhkan panitia kepanitiaan KLB itu saya ditunjuk jadi KLB yang dari persatuan ke partai tahun 96 itu kan ada kongres luar biasa yang merubah dari persatuan ke partai nah saya ditunjuk jadi ketuanya itu karena saya ikut koordinasi di bawah itu sebenarnya saya sendiri belum merasa anggota PRD tapi karena koordinasi di bawah langsung ditugaskan ya sudah itu di Jogja ya KLB nya KLB di Jogja karena kalau setelah reformasi ada KLB lagi iya tapi pasca pasca 98 tapi itu pun masih di bawah tanah iya kebetulan saya panitiannya saya Fiji oh iya jadi kita yang nyari tempatnya ngatur mekanisme di Jogja juga iya di Jogja juga karena peserta yang jauh lebih besar lebih banyak lebih dari 100 orang yang harus kita koordinasikan tahun 98 96 jadi panitia itu terus sebenarnya pasca menyelenggarakan KLB itu terus kemudian saya juga jadi penugasan dari koordinasi 95 itu kan saya tugasnya itu organisir STN terus kemudian kalau di atas jangan bener STN kan ya tau apa di atas saya ditugaskan untuk membantu caker 96 setelah STN itu serikat tani nasional jakar itu jaringan kerja kesenian rakyat kesenian bukan kebudayaan kesenian ya dimana disitu dulu ada Wiji Tukul ada Wiji Tukul ada Linda ada Jandi ada Mulyono pelukis itu oh Mas Mul masuk jakar ya ada awal awal-awal nanti kapan-kapan kita datangin Mas Mul Mas Mul Gurung Gambar di STN jadi organiser di jakar sorry kalau STN pokoknya waktu itu siapa ya ketuanya Budi Sanyoto terus sekjennya Rupaida Siti Rupaida ada Kingkong juga disitu ada Hari Pagi juga disitu habis nyelenggarakan KLB PRD terus STN selesai kemudian habis itu harus ngurus di jakar belum sempat kemudian crackdown pernah selama itu kan pasti mengikuti aksi-aksi pernah ketangkep gak ya pernah yang aksi apa di Solo Streetech itu oh 95 berarti itu kursus menghadapi interogasi polisi di situ pertama agak keras gak gak cuman apa ketegangannya itu yang melelahkan sebenarnya kalau ketangkep itu jadi kita harus jaga emosi kekhawatiran kita juga harus dipukus sendiri seperti itu terus jadi ketika ketangkep di Jogja waktu apa ya aksi mau mokok makan mokok makan untuk megawati dan demokrasi itu ketangkep lagi sudah agak biasa gitu apa ini apa pelajaran dari ditangkep kenapa tidak membuat semakin apa ya takut malah justru semakin berani kayaknya waktu itu sudah ada kesiapan kalau yang namanya aksi itu ya resikonya kalau gak lolos ya ketangkep jadi kalau mau berangkat aksi meminimalisir barang bawaan ya kalau ketangkep ya ada pin aja ada perasaan seperti itu nah tapi ada yang membedakan dengan ditangkapnya aktivis di awal 98 karena ada yang yang Nejar Patria CS Andi Harif CS karena ada yang tidak balik lagi itu kan beda ya kalau setahu saya dulu ya aksi-aksi ketangkep ketangkep paling dipukul di apa di drogasi yaudah pulang ya mungkin ada takut-takutnya sebulan dua bulan tapi ini ada yang tidak balik sampai sekarang itu kan cukup membedakan fase fase dengan sebelumnya secara mental gimana masalahnya kalaupun kita menghindari itu gini ya memang tidak balik tapi apakah kita bisa lari dari situasi itu seperti itu jadi misalnya Nejar dan kawan-kawan tertangkap ya sekarang yang perlu aku lakukan ya bagaimana caranya agar lolos gitu aja pikirannya seperti itu gak membayangkan seandainya saya tertangkap gitu jangan dibayangkan jadi dan gak punya kesempatan membayangkan itu bagaimana bagaimana lolos tapi situasinya secara mental agak beda gak dengan fase-fase sebelumnya oh ya jelas jelas ya jelas karena secara pengetahuan kan juga banyak kan pada waktu itu jadi sebelum penggerbekan itu kan ada fase dimana resources itu sangat sedikit sebagian ditarik ke Jakarta sebagian ditarik ke Surabaya sampai kemudian di kota kan tetap dipertahankan ada gitu kan ada kader disana ada satu saat ketika di satu kota cuma aku yang yang berkoordinasi dengan pusat dan masih harus tetap di kota aku sehingga rahasia-rahasia yang aku ketahui cukup banyak misalnya akses ke pusat bagaimana berhubungan dengan Solo bagaimana dengan kota lain bagaimana maka ketika seandainya saya tertangkap maka akan banyak yang bisa terbuka gitu loh makanya itu yang membuat saya berpikir bagaimana caranya lolos aja jangan pikir ketika seandainya tertangkap seperti itu jadi gak ada pilihan lain gitu termasuk gak ada pikiran bahwa Suharto akan dengan cepat tumbang ya itu itu justru bikin limbung ketika dia benar-benar mundur gitu ya karena waduh jadi kan kita punya kesadaran bahwa seandainya Suharto turun itu apa yang harus dilakukan kita belum mempersiapkan alternatif sistemnya nanti bagaimana gitu kan kita baru 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 awal-awal mempropagandakan soal pemerintahan alternatif sementara semacam pemerintahan sementara yang kemudian nanti bisa menjadi panitia dipilihnya lagi presiden yang lebih demokratis gitu kan nah itu baru awal-awal kita propagandakan tau-tau tanggal 21 Suharto menyatakan mundur itu kan malah bikin bingung karena masa kita lihat sudah eforia gak bisa lagi mendengar apa namanya alternatif bahkan saya pernah nanya ke salah seorang yang aktif di SMKR Suharto turun terus mau apa ya kita tunggulah Habibi itu kita percayakan dulu disitu tapi juga gak membayangkan gerakan mahasiswa cepat itu kemudian naik gitu ya jadi di awal-awal itu cepat sekali akhir tahun 97 itu ya adalah aksi-aksi tapi masih kecil tapi mulai 98 apalagi ketika mulai mogok makan dan itu sudah mulai mengundang wow aktivis yang lama-lama seperti bangkit dari kubur berdatangan orang-orang LSM mulai berdatangan PDI waktu itu PDI Megawati juga mulai berani lagi menunjukkan diri gitu ya termasuk saya ingat persis itu yang luar biasa adalah Almarhum Munir itu lebih dari seminggu nongkrong di Fakultas Filsafat termasuk Sultan katanya pernah juga kan berkunjung kapal kalau Sultan seingat saya tidak di Fakultas Filsafat di Boulevard di Boulevard dia kita waktu itu adain kemah biodata jadi awal-awal itu kan resources kita sedikit kita ya ibaratnya untuk memantik ada aksi ada gerakan itu kan sangat susah tapi ketika sudah mulai bergulir naik terus jumlah masa tuntutannya juga naik terus kita kemudian jadi tertinggal di belakang bisa dikatakan tertinggal di belakang memang jadi ketika Soeharto turun ya kita kita gak bisa mengendalikan apa-apa ya betul dan repotnya lagi pada waktu masa semakin naik gelombangnya semakin naik itu kan kemudian muncul yang namanya Amin Rais terus Mekawati juga muncul kemudian ada Sultan ada Gusdur kemudian bikin apa majelis apa itu yang di mana itu di Jakarta di Ciganjur buat orang itu itu kan memberikan ilusi kemudian tapi bukankah dengan situasi seperti itu justru ada backup dari orang-orang penting terhadap gerakan masyarakat enggak juga karena kemudian yang kemudian muncul kesadaran palsu kayak misalnya seharusnya kan targetnya revolusi demokratik tapi kemudian slogannya berganti menjadi reformasi kita kemudian ada semacam apa ya reformasi enggak apa-apa deh tapi belakangnya ada totalnya dong makanya kemudian kita berusaha untuk menyematkan total di belakangnya itu pun enggak bisa ya kalau reformasi kan cuma pergantian jadi menurut Yuning kehadiran tokoh-tokoh itu termasuk mundurnya Soeharto itu menguntungkan atau merugikan ya tetap menguntungkan tetap menguntungkan kan setidaknya enggak represif lagi gitu ya tetap menguntungkan sulit sekali bergerak dalam situasi yang sangat represif keluar dari kos-kosan saja takut ibaratnya itu jembatan emas ya beralih ke tahap selanjutnya cuma kontrol kita yang kemudian lemah disitu karena resursus sedikit kemudian kita kalah kalah di panggung dengan tentu saja elit-elit itu ya Amir Rais kan jelas pada waktu itu sangat dipandang kan ya kita kalah lah ngomong apa sih itu Budiman aja mungkin juga enggak bisa nandingin kan pada waktu itu Budiman naik karena dia di penjara kemudian dia sukanya kan didengar terus kemudian kapan merasa sudah saatnya berhenti dari dunia aktivis jadi aku balik ke Jogja tahun 2001 setelah ditugaskan ke Jakarta pasca 98 kan kemudian ditarik ke pusat ngurusi pembebasan setahun kemudian sorry pembebasan itu koran koran partai rakyat demokratik ya korannya PRD sekitar setahun kemudian tahun 99 sampai 2001 ngurus jadi pengurus KPP PRD sebagai di Departemen Bacaan Departemen Bacaan Departemen yang ngurusi literatur termasuk pembebasan juga kapasiti building untuk anggota anggotanya ya 2001 aku merasa umurku sudah sekian orang tua juga tinggal satu juga eh belum dia 2001 ibuku meninggal tahun 2002 2001 secara umur juga sudah 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 cukup umur kemudian ya aku pikir gimana masa depanku itu kan sekuliah gak lulus belum lulus politik juga gak ada harapan menang lihat gak day to day gitu terus kan monoton ya tanpa ada dinamika yang lebih menantang aku merasa gini kan aku gak bisa belajar dalam situasi sangat ramai mau baca koran rebutan aku merasa bodoh banget bahkan setelah reformasi masih rebutan baca koran iya mau baca koran rebutan baca buku jika susah di tempat sangat ramai kan 24 jam itu kan ramai terusnya puluhan orang disitu bahkan kalau pas aksi masa itu kan orang-orang dari daerah tumplek-blek disitu kan terus merasa kepala ini jadi apa ya ya bodoh banget itu loh akhirnya aku nekat nekat balik sekolah lagi dan dapat surat peringatan ya dari partai iya statusnya aku di akhir itu statusnya dipecat dari PRD oh iya beruntung saya sampai sekarang belum dipecat nah justru beruntung apa beruntung saya menunggu-menunggu dalam hidup tapi itu kan ada status dipecat bahasanya gak enak juga tapi ya sudah lah gak apa-apa ya beruntung yang dipecat dong berarti udah pasti gitu pasti statusnya iya pasti dan yang jelas gitu kan kalau dipecat oh iya sesuanya dipecat tahun 2003 atau 2004 tapi apapun itu pernah menyesali gak ada satu fase dalam hidup menjadi aktivis karena gini saya kadang-kadang ketemu dengan teman-teman yang agak menyalahkan masa lalu kenapa sih harus dulu gini ternyata hasilnya sekarang gini-gini aja gitu tidak cukup produktif memandang masa lalu saya kecewa dengan beberapa hal setelah itu tentu saja tapi tidak sampai kemudian menyalahkan masa lalu karena saya belajar banyak disitu saya belajar disiplin saya belajar punya komitmen saya belajar menepati janji hal-hal kecil yang harus saya syukuri yang seandainya saya tidak terlibat dalam situasi seperti itu saya gak akan punya pengalaman konkret dalam tekanan yang sangat besar dalam situasi yang sangat minoritas jangan salah jadi aktivis revolusioner di saat itu bukan hal yang seksi sebetulnya menjadi seksi kan ketika suar itu tumbang sebelum itu tidak ada yang seksi dari situ kadang-kadang merasa sangat kesepian karena gak bisa membicarakan sesuatu dengan siapapun kecuali dengan orang yang satu tapi ada banyak hal yang saya pelajari termasuk ya berkomunikasi dengan orang kita dibiasakan untuk apa ya bebaik lah dengan semua orang dengan tata kerama politik yang baik banyak hal dan saya gak menyesali itu walaupun memang ada konsekuensi tertentu di dalam hidup saya yang harus saya tanggung termasuk seluruh teman-teman saya ada yang gak lulus kuliah ada yang kemudian karirnya gak diteruskan banyak juga yang sudah kerja sebetulnya terus balik ke kampus gitu ya untuk ikut itu dan menghentikan karirnya samsul misalnya sudah kerja ya 98 98 sudah kerja dia dan dia memutuskan untuk balik ke kampus dan ikut berjuang padahal masa depannya cerah lah ya nah itu apa yang membuat tidak menyesal itu supaya kita bisa berbagi pengalaman yang jelas satu yang paling penting adalah berubahnya cara pandang kita terhadap segalanya yang ada di di sekitar kita ternyata ya gitu-gitu aja gitu loh maksudnya misalnya kesuksesan secara material ah ya cuma gitu-gitu aja tetapi yang penting adalah kemudian saya merasa saya lebih punya kekuatan untuk menghadapi situasi apapun karena pernah dalam situasi yang sangat sulit ya jadi gak gak takut gitu loh misalnya situasi saya kemudian terpuruk jauh jadi aku sudah pernah mengalami yang lebih lebih buruk dari ini sudah pernah mengalami situasi yang lebih menakutkan dari ini seperti itu terus kemudian ya secara material juga gak heran gitu loh misalnya misalnya ada orang sukses ah ya biasa-biasa sebetulnya sedulu kalau saya mau juga bisa tapi sekarang ini sesuai gak dengan harapan dulu kondisi-kondisi ya setelah reformasi setelah apa ya pintu-pintu demokrasi elektoral dibuka gitu ya semua orang boleh berpendapat boleh mendirikan partai politik dan yang lain-lain sebenarnya di fungsi ABRI juga sudah dicabut dalam tanda kutu itu hal yang sangat penting lima undang-undang politik juga sudah lumayan sudah ya cuma yang kemudian balik lagi ya undang-undang Ormas itu ya tapi kan itu balik lagi balik lagi balik lagi situasinya ya Ormas bisa dibubarkan oleh menteri menhukum itu terus kalau sekarang ini terbayang gak bahwa situasinya akan seperti ini ya mungkin gak kebayang gak cuma ketika sudah ada jembatan emas dan kemudian sekarang banyak perubahan saya sendiri ketika sekarang ini ya sudah tidak punya kemampuan untuk ikut serta secara secara apa ya secara partisipatif gitu ya hadir gitu ya kemudian ya kemudian ya sudah lah harus diserahkan ke generasi yang selanjutnya gitu kan kayak misalnya ada undang-undang KPK segala macem yang kemudian mau di kemudian dikembalikan seperti dahulu terus kemudian omnibus law segala macem yang kita yang gak sepakat tapi tapi biarlah kemudian anak muda yang kemudian melanjutkan seperti itu zaman butuh aktor yang lain gak mungkin turun tangan lagi udah terlalu tua udah terlalu banyak hal yang harus dipikir terakhir sedang menulis buku tentang salah satu organisasi sebenarnya Komite Perjuangan Rakyat untuk berubah itu organ yang cukup terkenal dulu di Jogja kebetulan saya pernah jadi saya karir saya dari mulai dari mulai ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda naik lagi jadi sekjen dan naik lagi setelah reformasi jadi ketuanya itu organ yang sangat penting termasuk yang dulu membackup mogok makan di Fakultas Filsafat sehingga kemudian jadi mendampingi lebih dari puluhan organisasi di Jogja ya apa yang pengen diceritakan disitu arti pentingnya KPRP apa tuh arti penting KPRP mungkin kalau bagi aku melihatnya KPRP itu pelopor pelopor dalam hal metode metode bertahan di lapangan kemudian juga dia juga yang kemudian ber berapa berinteraksi dengan KPRP itu sangat beragam betul dan ciri khas ciri khas gerakan mahasiswa kemudian di Jogja adalah gak sektarian kalau aku lihat itu ya kan kalau di Jakarta dulu kita itu menentang tuh sampai kita copot jaket untuk menandakan bahwa ini kita gak mahasiswa lagi silahkan masyarakat bergabung dengan kami sampai sefulgar itu KPRP itu nah itu yang membedakan dengan mungkin gerakan-gerakan di kota-kota lain bahkan di Jakarta kan juga aksinya tetap pakai jaket kalau kita kan enggak kan mungkin itu tahapannya karena seperti dulu itu merasa harus ada perlindungan dari kampus untuk membuat selamat ketika semua elemen sudah bergabung mestinya sudah enggak lagi enggak ada lagi pembatasan-pembatasan semacam itu itu yang istimewa wajibnya dari KPRP apalagi satu itu kan tidak tidak membatasi dengan elemen lain kemudian kemudian dia juga kalau yang aku dengar itu organisir di rakyat juga ya kan kok aku dengar itu terlibat juga karena pada waktu itu aku sudah tidak terlibat secara penuh di Jogja advokasi advokasi terlibat ke masyarakat yang lain itu karena saya ada di dalam itu terjadi karena kebingungan politik ini sebagai tambahan informasi begitu reformasi selesai KPRP juga berlimbung enggak tahu secepat ini Suharto turun kita enggak sempat melakukan konsolidasi yang baik melakukan persiapan politik yang baik dan tadi enggak bisa menahan euferia sehingga akhirnya yang bisa dilakukan adalah menemani beberapa organisasi yang turun langsung ke lapangan yang mana itu ada positif dan ada negatifnya positif tentu saja bagus loh biasanya hidup di kampus sekarang harus punya pengalaman langsung mengadvokasi masyarakat itu keren negatifnya atau kekurangannya adalah ya kemudian kampus sendiri menjadi tidak dalam tanda kutip terus akhirnya kan dari situ perlahan KPRP tersingkir dari kampus tetapi tidak juga bisa masuk dalam apa ya organisasi advokasi masyarakat yang cukup efektif karena memang tidak dilatih untuk itu kami ini kan dilatih untuk menjatuhkan rezim bukan dilatih untuk mendampingi masyarakat tapi memang apa perjuangan untuk meraih sesuatu kadang lebih mudah dibandingkan dengan mempertahankan iya kan kayak misalnya menjatuhkan Soeharto bisa kita lakukan tapi kemudian menjaganya agar situasi demokrasi ini tetap ada itu yang susah kan dan memang betul KPRP itu mempelopori yang pertama kali berani bilang turunkan Soeharto memang KPRP yang berani termasuk membakar patung Soeharto ya itu itu fenomenal sampai yang membakar akhirnya ada yang ditembak ada yang ditembak ya bagati itu ditembak oh iya bagati itu ditembak terus bagian besar juga kan juga sudah menikmati kemerdekaannya kan ya ya sampai sudah sampai mana ini bukunya ya tahap-tahap awal sudah lumayan tapi sebelum itu apa sih gunanya itu ditulis ya yang yang jelas generasi berikutnya bisa belajar dari pengalaman seperti ini bisa belajar dari situ bisa berkaca karena juga para peneliti itu ada beberapa tulisan tentang 98 tapi tidak banyak mengcapture soal KPRP lah biasa sentralistik apa ya terlalu tersentral ke ibu kota padahal ibu kota itu rame hanya sekian minggu sebelum Soeharto tumbang dan setelah itu karena termasuk aksi-aksi menolak Habibie itu memang terbesar di Jakarta tapi sebelumnya kan sebetulnya tidak itu dilihat dengan ini cermat gak di dalam buku KPRP kalau disitu kan juga masih ada perdebatan ya apakah penulisannya akan sampai pasca Soeharto atau tidak seperti itu belum pasti karena apa namanya pertemuan untuk membuat target atau fasenya itu dari kapan sampai kapan itu juga belum terlaksana ya nah ini sebagai informasi terakhir KPRP inilah yang kemudian bersama beberapa elemen organisasi mahasiswa lain kemudian berevolusi dan jadi lahirlah namanya LNMD Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi jadi tapi awalnya itu memang organisasi yang cukup revolusioner di Yogyakarta dan seru Gejayan memanggil itu salah satu mahakarya KPRP loh Gejayan sorry bukan Gejayan memanggil yang akhirnya dipakai lagi teman-teman yang lebih muda untuk Gejayan itu kan Aksi Gejayan Aksi Gejayan di tahun 98 di tahun 98 itu kan yang sangat fenomenal di Jogja karena ada dua hari bertempur di jalanan oke yuk begitu dulu ya semoga bukunya lancar lancar dan semoga sehat lah ya amin masih sering melukis ya masih itu kerjaan sambilan jadi teman-teman wartawan kalau mau wawancara aktor-aktor bawah tanah Anda tanya saya saja saya kasih nanti nama-nama yang tidak banyak diketahui oleh orang supaya ceritanya gak itu-itu saja termasuk suaminya ya nanti saya akan datangkan ke sini Vijay saya belajar banyak itu dari dia belajar termasuk belajar menghelat kongres luar biasa yang gak gampang mengorganisir sekian banyak orang dengan mungkin soal hobi juga bagus oke soal hobi oke gitu dulu ya tentu saja ada banyak orang seperti Yunineng ini yang tidak banyak di ekspos oleh media tapi mempunyai peran yang sangat penting dalam fase-fase penting Republik ini terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi selamat menikmati